What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arking dan hari ini gue mau ngebahas daftar oli samping terbaik di harga Rp30.000an ke bawah Jadi yang mau nanya atau yang sekiranya mau nanya oli dengan harga di atas Rp30.000an nanti dulu akan gue jawab Tapi sekarang waktunya gue menjawab atau mengulas oli samping di bawah Rp30.000an dan yang sudah pernah gue review Yang sudah pernah gue pake semuanya Jadi untuk oli samping yang mau ditanyakan tapi belum pernah gue pake atau belum pernah gue review Tolong jangan ditanya di video ini ya teman-teman ya karena gue belum bisa jawab Gue pasti akan berusaha untuk nyicipin atau mereview semua oli samping tapi ada tahapnya teman-teman ada waktunya Dan sekarang akan gue bahas oli samping di harga Rp30.000an ke bawah Nah yang terbaik itu apa sih yang sudah pernah gue review oke Lanjut ke daftarnya teman-teman Oke teman-teman jadi akan gue tunjukkan data atau daftar nama oli samping apa saja yang masuk ke dalam Pembahasan kita kali ini Nah ini by the way teman-teman ini adalah daftar nama semua oli samping yang sudah pernah gue review sampai saat ini Dan ini besar kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya review oli samping gue teman-teman Kayak gitu ya Dan ini adalah klasifikasi teman-teman Klasifikasi ini Semakin tinggi kelasnya semakin bagus oli sampingnya menurut gue Nah penilaian gue itu berlandaskan apa sih sebenarnya Ya kan ini gue kasih keterangan dulu nih sebelum kita bahas lebih lanjut ya Keterangan gue itu berdasarkan apa sih Nah ini akan gue tunjukkan salah satunya Nah ini adalah penilaian gue Draft penilaian gue tentang oli samping ini Merknya Revolt 2T Smokless Nah ini adalah variable-variable yang gue nilai Yang warna merah ini variable pokok ya Ini gak bisa diganti Seperti apapun gue mengamati ya Gue hanya ngambil dari atau data yang nempel di olinya nih Olinya ini adalah data sheet Ini kelihatan di botol Material bisnya juga kadang-kadang kelihatan di botol Jadi gue gak bisa merekayasa Kayak gitu Yang ada ya gue tulis apa adanya Yang gak ada ya gue kosongin Gue kasih nilai 1 Kayak gitu ya teman-teman ya Kemudian ini adalah Hasil yang ini kebawah nih Ini penilaian berdasarkan hasil observasi gue Kayak asap itu seperti apa Aroma, kerak mesin, tenaga ketika mesin panas dan lain-lain Ini hasil observasi gue Dan ini namanya Hasil dari semuanya ini Namanya penilaian umum Penilaian umum itu disini Kayak gitu Berarti nilai secara keseluruhan Revol 2T itu gue kasih nilai 3 Oke Balik lagi ke penilaian gue Nah di poin terakhir ini Di 3 poin terakhir ini Ini namanya potensial indikator Potensial indikator itu apa sih? Potensial indikator adalah Ini dia Seberapa jauh oli tersebut Mampu mengeluarkan potensi optimal Dari motor gue Satuannya persen Ini hanya ada di channel gue Jadi kalian jangan bandingkan Dengan channel lain Karena gak bakalan ada teman-teman Jadi Dalam gue menentukan oli itu Gue bilang enak atau tidak Oke Enak atau enggak Makanya gue nilai itu ada 3 poin besar ini Oke Ketika mesin panas itu Tenaga mesin Seperti apa? Apa ngempos? Apa tidak ngempos? Atau malah semakin enak? Ya kan? Kemudian ketika mesin Akan panas Atau setelah panas Itu suara mesinnya Gimana? Kasar apa enggak? Respon mesin ketika RPM rendah Seperti apa? Respon mesin ter-RPM tinggi Dan yang terakhir adalah Jambakan puncak Yang mampu Dikeluarkan mesin Kayak gitu Jadi Dalam gue menilai oli samping Enak atau tidak Maka inilah yang gue pakai penilaian Kayak gitu Nah kalau ditanya Oli samping itu bagus atau tidak Maka yang dipakai adalah Penilaian rata-rata Ini penilaian rata-rata Nah ini Penilaian Khusus Yaitu Enak atau tidak Maka nilainya ini Nah ini Oli itu bagus atau tidak Ya maka nilainya ini Gue ambil contoh Oli samping yang bagus Nih ya Oli samping yang bagus itu Adalah Contohnya Salah satunya Mana ya Ini deh Motul nih Jebret Nah ini Motul Dapat nilai 94 Dia punya potensial indikator Sebesar 94% Kayak gitu ya Dan Nilai Umumnya Atau nilai rata-ratanya Dia 8 Berarti Motul adalah Oli yang bagus Sekaligus Enak Kayak gitu ya Oli samping udah nilainya Di atas 9 tuh Udah enak banget nih Nih Di atas enak banget nih Kalian lihat nih Nah ini 8 itu enak banget 7 itu udah enak 8 Enak banget Nah ini nilainya 94% Artinya Oli ini Enak banget Motul Enak banget Sekaligus Oli yang bagus Kayak gitu ya Jadi kalian Di channel gue Harus bisa bedain nih Teman-teman Antara oli yang enak Dengan oli yang bagus Itu beda Di channel gue ya Kayak gitu Tapi ini dengan keadaan Motor Ya motornya motor gue Settingan mesin gue Ya kan Motor gue kan standar Settingan mesin juga standar Maka Kalau gue bilang bagus Ya bagusnya motor standar Ya enak Ya enaknya motor standar Kayak gitu teman-teman Dengan skenario Pemakaian ya Seperti biasanya Yang gue sebutin Di dalam Review nya Kayak gitu ya Teman-teman ya Oke lanjut Ke pembahasan utamanya Oli samping Dengan Harga 30 ribuan Ke bawah Nah ini ada 15 daftar nama Oli samping Dengan harga 30 ribu Ke bawah Oke Nah Yang paling bawah ini Artinya Oli samping Yang paling Tidak enak Menurut channel gue Nah ini Revol Racing 2T Itu nilainya 38 Terus Revol Smokeless Nilainya 36 Ini Gak enak Gak enak banget lah Tiga oli ini Menurut gue Bahkan gak enak Hanya untuk Harian itu aja Gak enak Apalagi buat yang lain Kayak touring Kayak ngebut Itu gak enak Menurut penilaian gue Dengan settingan motor gue Ya teman-teman ya Kayak gitu Nah ini Otomatis Oli samping Yang paling enak Calon-calonnya Ada di kelas A Kayak gitu ya Salah satunya Ada Uniris Ada Ne2T Plus Ada Orange Low Smoke Ada Winformal 2T Dan ada Jumbo Super X Yang gue warnain kuning Ini loh teman-teman Nah ini ya Kayak gitu Berarti Kandidatnya Hanya ada Ne2T Plus Orange Low Smoke Dan juga Uniris 2T Kayak gitu ya Penilaiannya Seperti apa Akan gue tunjukkan Ne2T Plus Dapet nilai 70 Kemudian Uniris Sport 2T Nilainya 74 Ternyata Kemudian Ada Winformal 2T Ternyata 78 Teman-teman Enak banget Berarti dia Hampir enak banget Hampir enak banget Kemudian Orange Low Smoke 79 Dan Terakhir Jumbo Super X 2T Nilainya 8 Jadi Untuk saat ini Untuk saat ini ya Teman-teman ya Oleh samping Dengan harga 30 ribuan Kebawah Yang paling enak Adalah Jumbo Super X 2T Sampai saat ini ya Karena nanti Gue akan terus Mereview Dan daftar namanya Juga akan terus Bertambah Dan kemungkinan Akan berubah Daftar namanya Teman-teman Kayak gitu Oke Dan ini Daftar Draftnya Kayak gini Teman-teman Nilai Rata-ratanya Sebenernya Dia kecil Teman-teman Ini gak Gak begitu Bagus Karena Masalahnya Disini doang Di kelengkapan Data Nah Cuma Kayak Asepnya Tipis Aromanya Wangi Kerak Mesin Juga Tipis Nah Kalau ditanya Enak gak Dia Enak Banget Jumbo Super X Itu Enak Banget Ya Teman-teman Ini dia Tenaga ketika Mesin Panas Stabil Suara ketika Mesin Panas Dia juga Ini Salah Gue salah nulis Bukan kasar Adem Oke Kita ganti Aja Adem Itu ya Teman-teman Nah Ini Adem Kemudian Tenaganya Di RPM Bawah Juga Lembut Di RPM Atas Masih Responsif Dan Jambakannya Juga Enteng Nilainya 8 Alias 80% Jadi Cara Tidak Langsung Kalimatnya Seperti Ini Jumbo Super X Mampu Mengeluarkan 80% Potensi Dari Motor Gue Alias Gue Mampu Mengeluarkan 80% Potensi Maksimal Dari Motor Gue Teman-teman Kayak gitu Nah Yang di Kelas A Seperti Apa Kalau Jumbo Super X Aja Udah Enak Di Kelas A Seperti Apa Gue Kasih Contoh Castrol Power One Itu Mampu Mengeluarkan 88% Potensi Optimal Dari Motor Gue Dengan Penilaian Ini Tadi Nih Bisa Kalian Pause Kalian Baca Kayak Gitu Teman-teman Oke Jadi Oleh samping Dengan harga 30 ribuan Kebawah Yang paling Bagus Yang pertama Adalah Jumbo Super X 2T Kemudian Orange Low Smoke QR ini Orange Maksudnya LS Low Smoke Kemudian Yang ketiga Win Formula 2T Diikuti Unirace 2T Sport Dan Diikuti Oleh Any 2T Plus Jadi Dari Daftar Nama Ini Bisa Kalian Bandingin Sendiri Kira-kira Daftar Nama Oli Samping Yang Yang Kalian Beli Bagus Gak Sih Kayak Gitu Nah Kalau Dia Masuk Di Daftar Nama A Berarti Dia Enak Banget Dan Kalau Dia Masih Di A Ya Masih Tergolong Enak Kayak Gitu Ya Teman Teman Oke Bagaimana Pendapat Kalian Teman Teman Nah Ini Bisa Kalian Jadikan Referensi Dalam Kalian Beli Oli Samping Atau Milih Oli Samping Kalau Nggak Dipakai Ya Nggak Papa Oke Kalian Punya Keyakinan Sendiri Tentang Satu Oli Samping Ya Nggak Papa Tapi Kalau Saran Gua Menurut Gua Ya Ini Referensi Sangat Penting Ya Teman Teman Karena Kalian Bisa Tahu Penilaian Oli Samping Tanpa Harus Nyicipin Oli Samping Itu Teman Teman Oke Gimana Berdapat Kalian Tulis Di Kolom Kommentar Dan Kita Diskusi Kayak Biasanya Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Gua Selanjutnya Teman Sampai 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 Sampai